Intro Hai 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 guys bagaimana kabarnya hari ini Sobat Tribun Netizen Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Yang baru bergabung silahkan subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak tertinggal info terbaru dari kita nih Yang sudah bergabung silahkan bagikan video ini agar semua orang tahu kabar yang kita bawa hari ini ada kabar menarik Meski tak menurunkan pebelutangkis andalan seperti Fajarian dan Ahsan Hendra Namun sektor ganda Indonesia tetap pendominasi di daftar pemain unggulan Swiss Open 2023 mendatang Ajang Swiss Open 2023 menjadi salah satu turnamen di rangkaian Tour Eropa Yang dimulai pada 21 hingga 26 Maret mendatang di Basel BWF belum lama ini telah mengumumkan daftar pemain yang akan berpartisipasi di ajang BWF Super 300 tersebut Tampak sejumlah wakil Indonesia terutama di sektor ganda putra mendominasi sebagai pemain unggulan Sebut saja di nomor ganda putra meski tak ada pemain andalan seperti Fajar Alfian, Rian Ardianto, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan Maupun Marcus Girion, Kevin Sanjaya Namun tetap ada pemain junior yang menjadi unggulan Yakni Leo Roli, Karnando, dan Daniel Martin sebagai unggulan kelima Dan Bagas, Maulana, Soybul, Fikri ada di belakangnya Begitu juga di nomor ganda putri Dimana Apriani Rahayu, Siti Fadia, Silva, Ramadanti menjadi unggulan keempat Sedangkan ganda campuran kemungkinan Rinov Rivaldi, Pita Ning, Tia Sementari menjadi unggulan ke delapan Sejatinya Praven Jordan melatih Dayefa Octavianti berada di unggulan pertama Namun ada kemungkinan seeding mereka tak berlaku Pasalnya pasangan yang disebut, Hani Kupel itu menggunakan protected ranking sehingga tak bisa mendapatkan seed Dan kini sesuai dengan peringkat sekarang Untuk lebih lengkapnya berikut daftar pemain unggulan di Swiss Open 2023 Meski tanpa Fajarian maupun Ahsan Hendra Daftar delapan pemain unggulan di Swiss Open 2023 Di sektor tunggal putra ada Victor Axelsen wakil Denmark Le Zizia wakil Malaysia Chow Tinsen wakil Chinese Taipei Kun Lafut Fitirsan wakil Thailand Loh Kenya wakil Singapura Pranoy wakil India Lu Guangzhou wakil China Dan Lakshia Shen wakil India Di sektor tunggal putri ada Wang Ziyi wakil China Carolina Marin wakil Spanyol Racanok Intanon wakil Thailand Usarla Venkata Sindu wakil India Hanyu wakil China Porn Pawe Chow Chu Wong wakil Thailand Busanan Ongba Merupan wakil Thailand Nozomi Akuhara wakil Jepang Di sektor ganda putra ada Aron Chia Soh Woyik wakil Malaysia Satwik Sairat Raingkar Nedi Cerak Seti wakil India Ong Yeosin T.O.E.E.Y. wakil Malaysia Liang Weikeng dan Wang Chang wakil China Leo Roli Karnando Daniel Martin wakil Indonesia Bagas Maulana Muhammad Soibul Fikri wakil Indonesia Luching Yau Yang Pohan wakil Chinese Taipei Mark Lampus dan Marvin Seidel wakil Jerman Di sektor ganda putri ada Zheng Yu dan Zhang Suyan wakil China Pirlitan Tina Ahmurali Taran wakil Malaysia Rawinda Prajongjai Jongkol Pan Kiti Tarakul wakil Thailand Apriani Rahayu Siti Fadia wakil Indonesia Yuki Fukushima Sayaka Hirota wakil Jepang Benyapa Aimsad dan Nutakan Aimsad wakil Thailand Stefani Stofa dan Gabriela Stofa wakil Bulgaria Li Sohi dan Mike Hana wakil Korea Selatan Di sektor ganda campuran ada J.Capol Pua Franuko dan Sapsire Tai Rata Nacai wakil Thailand Marcus Ellis dan Lauren Smith wakil Inggris Feng Yanze dan Huang Dongping wakil China Tom Gikwil dan Delvin Delru wakil Perancis Tan Kian Meng dan Lai Peijing wakil Malaysia Goson Wat Lai Sefon Jemi wakil Malaysia Mark Lampus Isabel Lohau wakil Jerman Dan Rino Frivaldi Pita Haning Tias wakil Indonesia Nah itulah kabar menarik yang kami bawa hari ini Buat sobat ribu netizen semua Jangan lupa dukung channel kami dengan membagikan video ini ke semua orang ya Agar kami terus bersemangat memberikan kabar bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton